Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yuli Indasari, Stangbuk G701 18127 Bersama teman saya Neuraliza Al-Fawzi Abdullah, NIM G701 18187 Kimia akan menjelaskan mengenai tablet ketoprofen Struktur kimia ketoprofen mengandung tidak kurang dari 98,5 dan tidak lebih dari 105 atom C16H14O3 dihitung terhadap zat yang sudah dikeringkan Pemeriannya yaitu serbuk hablur putih atau hampir putih tidak atau hampir tidak berbau Mudah larut dalam etanol, dalam klorofom, dan dalam etar praktis tidak kelarut dalam air Ketoprofen mempunyai sifat sukar larut dalam air Kelarutannya pada pH 2 adalah 0,205 mg per mili Dan kelarutan terkecil ketoprofen dalam air adalah 0,010 mg per mili Berat molekul ketoprofen yaitu 254,3 berdasarkan diet Genpom 1995 PKA ketoprofen 4,07 Indikasi dari ketoprofen yaitu ketoprofen adalah senyawa obat turunan asam propionat Yang menghambat sikloksigenase secara non-selektif dan lipoksigenase Yang dimana bekerja sebagai anti-inflammasi dan analgetik Sebagaimana anti-inflammasi non-steroid lainnya Ketoprofen bekerja menghambat sintesa prostaglandin Ketoprofen juga banyak digunakan dalam pengobatan atritis reumatoid, osteoatritis, dan keadaan nyari lainnya Seperti mengatasi nyari ringan sampai sedang Seperti pada saat sakit gigi, setelah cabut gigi, sakit telinga, sakit kepala, nyari sendi, bahkan demam ADR dari ketoprofen yaitu sakit emas, sembelit atau diare, sakit kepala atau pusing, dan rasa mengantuk Interaksi obat yaitu peningkatan kadar dan risiko toksisitas dengan litium, digoksin, dan metotrexat Peningkatan risiko ulcerasi, gastrointestinal, perforasi, dan perdarahan Dengan NSID lain Aspirin, kortikosteroid, SRI, dan antikoagulan misalnya warfarin dan heparin Perburuk gagal jantung dengan glikosida jantung Peningkatan risiko hiperkalemia dan toksisitas ginjal dengan menghambat ACE atau angiotensin converting enzim diuretik antagonis reseptor Angiotensin, heparin, siklosporin, tacrolimus, dan trimetoprim Mengurangi efek diuretik dan menghambat ACE atau agen anti-hipertensi lainnya Peningkatan konsentrasi serum dengan probenesid Peningkatan risiko nefrotoksisitas dengan siklosorid dan tacrolimus Toksisitas mengakibatkan nyari epigastrium, lesu, mual, muntah, koma, disorientasi, pusing, eksitasi, pingsan, sakit kepala, finitus, jarang diare, Dan sesekali kejang, penatalaksanaan, pengobatan sintomatik, dan suportif Berian arang aktif dalam 1 jam setelah menelan Mengurangi absorpsi atau melakukan leverage lambung Farmakodinamik mekanisme anti-inflamasi ketoprofen Memilih model seperti yang pertama Efek menghambat obat terhadap sintesis prostaglandin dan leukotrein Inhibisi sintetis prostaglandin melalui Inhibisi setidaknya 2 isoenzim siklooksigenase Yaitu CHOX-1 dan CHOX-2 Yang kedua, aktivitas anti-bradykinin Yang ketiga, lisosomal stabilitas membran Yang keempat, menghambat kemotaksis Yang kelima, mengubah aktivitas liposid Yang keenam, menurunkan aktivitas pro-inflamasis sitokin Yang ketujuh, menghambat agregasi netrofil Yang terakhir, karena melewati sawar otak Maka efek analgesi keobat ini bersifat sentral Ada pun pharmacokinetic obat Yaitu absorpsi bioavabilitas Mencapai 90% Dengan onset kerja 30 menit Dan durasi kerja 6 jam Untuk konsentrasi puncak dalam plasma darah Dicapai sekitar 0,5-2 jam Pada sediaan lepas lambat Konsentrasi puncak dalam plasma darah Dapat terjadi sekitar 6-7 jam Setelah mengonsumsi obat Untuk distribusi ikatan protein Yaitu 99% Ketoprofen memiliki volume distribusi 0,1 L per kilogram BB Ketoprofen juga melewati sawar otak Dan dalam kadar sedikit dalam asi Ada pun metabolisme Yaitu metabolisme ketoprofen Terjadi di hepar dengan metabolit utama Berupa glukuronida Hasil konjugasi ketoprofen dan ketoprofen Terhidrosilasi Dan untuk eliminasi ekskresi ketoprofen Terjadi di urin Sebesar 50-90% Sebagai metabolit konjugat glukuronida Dan hanya sekitar 1% Obat yang dieliminasi dalam bentuk tidak berubah Dan ekskresi di fesis Hanya sekitar 1-8% Untuk waktu paru Sediaan yang berefek segera Sekitar 2-4 jam Dan untuk sediaan lepas lambat 3-7,5 jam Demikian penjelasan kami Terima kasih kepada teman-teman Yang sudah mau menonton Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih